Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anakku semuanya mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat ya baik anak-anakku hari ini kita akan membahas mengenai perangkat komputer Nah apa saja sih perangkat komputer itu dan apa aja sih fungsinya yuk kita sama-sama saksikan videonya ya hai 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 perangkat komputer hardware software dan brainware hardware merupakan perangkat keras komputer yang bisa dilihat dan juga bisa disuntuh satu monitor monitor berfungsi sebagai alat untuk menampilkan gambar pada komputer dua CPU CPU merupakan mesin yang berfungsi untuk menjalankan program komputer tiga keyboard keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengetik pada komputer empat mos mos adalah alat penunjuk untuk menggerakkan pointer pada layar monitor lima speaker speaker merupakan alat yang berfungsi untuk mengeluarkan suara dari komputer enam printer printer merupakan alat yang berfungsi sebagai pencetak gambar di atas kertas berikutnya kita masuk software software merupakan sebuah aplikasi komputer yang bisa kita lihat tetapi tidak bisa disentuh secara langsung banyak software yang kita gunakan salah satunya adalah Windows Linux Mac OS dan lain sebagainya termasuk aplikasi yang sering kita gunakan yaitu drawing for children yang terakhir ada brainware brainware merupakan sebutan bagi orang yang menggunakan komputer brainware adalah orang yang menggunakan komputer nah anak-anak itu tadi video mengenai materi pengertian dan fungsi dari perangkat komputer mudah-mudahan video pembelajarannya bisa dipahami oleh kalian ya sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih tetap semangat belajar dari rumahnya tetap jaga kesehatan juga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai wabarakatuh